Halo bunda, ini 5 olahan nasi untuk anak gak suka makan nasi Yuk kita simak videonya Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak, susah makan Jangan lupa di subscribe ya bunda Salah satu tantangan memberi makan pada anak-anak adalah saat mereka menolak makan nasi Padahal nasi merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan anak-anak Namun saat bertemu nasi, mulut mereka akan langsung tertutup rapat Jangan dulu patah semangat ya bund Karena di video ini bunda bisa simak kreasi menu untuk si kecil yang tidak suka makan nasi Yang pertama, omelette nasi Mari coba untuk menyembunyikan nasi di dalam telur Bunda bisa membuat omelette atau telur dadar dengan campuran nasi di dalamnya Agar rasanya nikmat, bunda bisa tambahkan garam dan kaldu alami ke dalam telur dadar tersebut Bunda juga bisa menambahkan sayur ke dalam telur dadar Pastikan untuk mengukus sayuran tersebut agar matang Tak lupa potong kecil-kecil agar rasanya tidak mendominasi ya bund 2. Cawan musih Telur kukus dengan isian sayur ini rasanya gurih dan lembut Anak-anak pasti suka untuk menghabiskan menu ini Untuk menyiasati si kecil yang tak suka nasi, bunda bisa memasukkan nasi ke dalam cawan musih Dan mengukusnya bersama dengan aneka sayuran seperti wortel dan jamur Masukkan juga ayam giling, udang giling, atau tahun sutra sebagai sumber protein 3. Pizza nasi Bunda bisa membuat pizza dengan bahan dasar nasi dan telur Caranya, campurkan telur dengan bumbu seperti kaldu alami, garam, dan bawang Kemudian masukkan dan atur nasi seperti bahan dasar pizza di wajan Lalu masukkan telur sampai kira-kira bisa mengikat nasi yang ada di wajan Balikan nasi dan tambahkan saus tomas, hosis, dan keju mozzarella Tutup sampai matang dan potonglah seperti bentuk pizza 4. Bola nasi Konsepnya sama seperti kroket, hanya saja kentangnya diganti nasi Bahan yang dibutuhkan nasi, sayur, daging cincang, keju, terigu, telur, dan tepung panir Cara membuatnya, yang pertama kukus sayur sampai matang dan sisikan Jangan lupa memotong kecil-kecil Kemudian tumis bumbu seperti bawang putih dan bawang bombay sampai harum Masukkan daging cincang dan tambahkan air Setelah air surut, bunda bisa masukkan sayuran dan tambahkan garam, kaldu sapi, dan parutan keju Terakhir, tambahkan terigu untuk tekstur yang kental Setelah itu, aduk bahan bersama nasi yang agak lembek Buat adonan berbentuk bulat, memuri dengan telur kocok Dan terakhir, selimuti tepung dan goreng Yang kelima, nasi skotel Selama ini, bunda pasti sering mendengar makaroni skotel Nah, bunda bisa kreasikan untuk si kecil yang tak suka makan nasi Ganti saja makaroninya dengan nasi Cara membuatnya mirip dengan makaroni skotel kok bun Namun, untuk melengkapi menu, bunda bisa menambahkan daging cincang, keju, serta sayuran ke dalam menu ini Cara membuatnya, parut sayuran dengan parutan keju Beberapa sayuran yang bisa dipilih adalah wortel dan brokoli Kemudian masukkan daging sapi atau ayam cincang Masukkan nasi dan telur juga, dan aduk sampai rata Kemudian masukkan tumisan bawang putih dan bawang bombay untuk menambah rasa Tambahkan juga susu, garam, serta keju jika perlu Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan dan kukus selama 30 menit Si kecil akan semangat mencobanya Nah bunda, itulah 5 ide olahan nasi untuk anak gak mau makan nasi Bila perlu, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya enak, manis, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA Admin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Jika ada yang mau ditanyakan atau ingin dibahas pada video selanjutnya Bisa tulis di kolom komentar ya bund Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa Dadah